Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semua Untuk pada mitra keling semua Dan para warga Indonesia Semoga kita semua dalam keadaan Yang sehat, dalam keadaan yang Fit dan bisa terhidar Dari pandemi yang Sudah lumayan lama ya Sudah hampir 1,5 tahun Dimana Pandemi ini merusak Segala aspek ya, dari mulai Kesehatan, ekonomi Terlalu juga perwisata dan lain-lain Oleh karena itu Pada siang hari ini kita akan Membahas mengenai Salah satu golongan Yang merupakan Rawan terhadap COVID-19 di masa pandemi Seperti ini. Sebelumnya Saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dokter yang sudah tidak asing Dokter yang sering memberi kita Manfaat, memberi kita Masukan mengenai medikal Atau kesehat Siapa lagi Bukan dokter Sugi Baik, keter Sugi Sehat, dokter Ya, sehat, mas Sama-sama, sehat ya, mas Sehat, sehat Oke Kita mulai langsung-langsung aja ya Ke acara Pada siang hari ini Oke, dok Kita mulai Dari judulnya yaitu Buas Padai Bahaya COVID-19 di masa Kehamilan Yang pertama Kita bahas dulu ini ya Dari data Corona Per Agustus ini dok Apakah Dengan dilakangannya PPKM Level 3 Level 4 Itu berpengaruh gak sih dok Terhadap penurunan Kasus harian Atau Ketingkat Rendahnya tingkat kematian Akibat COVID-19 Ya Terima kasih, mas Jadi Kita memang Sudah memasuki Pandemi COVID-19 ini Tukup lama ya, mas Ya Jadi Sehingga terus Sampai kemarin Kasusnya sempat lonjak lagi Sehingga Pemerintah Memberikan Apa Instruksi Untuk dilakukan PPKM level 3 Sampai level 4 Khususus DKI Jakarta ini ya Karena Hampir sampai menembus 38 ribu Kasus per hari ya Yang terkonfirmasi Itu Nah Kemudian Sampai sekarang Ya Data yang update terakhir 1 Agustus Memang angkanya menunjukkan Ada penurunan, mas Ya Oke Jadi Tujuan dari PPKM ini Pemerintah ya Ada Keberhasilan ya Bisa menurunkan Kasus Yang tadinya Meluncak tinggi Sekarang sudah mulai Agak menurun ya Menjadi Kurang lebih Memang Konfirmasinya Tingkatnya hanya 10 ribu Per hari Ya Itu Dan Memang Tingkat kematian Masih tinggi Masih tinggi Ya Tingkat kesembuhan pun Juga masih tinggi Ya Dibandingkan Yang sebelumnya Ya Jadi Saya rasa Yang paling penting Di sini Yaitu Kita harus Benar-benar melakukan Protokol kesehatan Mas Ya Seperti Pemerintah sudah Mengebur-geburkan ya Memberikan Pengumuman Ya Sosialisasi Dimanapun ya Jangan lupa Kita tetap Pakai masker Ya Mencuci tangan Ya Kemudian Menjaga jarak Ya Mengurangi mobilisasi Ya Tinggal di rumah Itu lebih aman Ya Gitu Ya Itu yang kita harus Lakukan Setiap hari Ya Protokol kesehatan Itu Ya Karena Apabila kita Terkena Atau terinfeksi Dari virus COVID-19 ini Ya Kita tidak tahu Ya Seberapa kuat Tubuh kita bisa Melawan Si virus ini Karena Setiap tubuh Berbeda-beda Mas Ya Dari anak kecil Ya Remaja Dewasa Bahkan Sampai orang tua Dan lanjut usia Ya Mereka mempunyai tubuh Kekebalan tubuh Berbeda-beda Ya Ada yang mungkin Mereka terinfeksi Dari virus COVID-19 Tidak apa-apa Ya Tapi ada yang Terinfeksi virus COVID-19 Menjadi bahaya Bahkan sampai Meninggal Ya kan Itu Sangat Disesalkan Ya Nah Apalagi pada saat ini Pada ibu hamil Ini kasus Agak Kompleks juga Nih ya Jadi ibu hamil Bukan hanya Bahaya Akan Sangat Sangat Berisiko Ya Sangat rentan Ya Bayangkan aja Mas Orang hamil itu Susah gak sih Ya Ya Dia harus mengandung Ya Betul Dalam waktu 9 bulan 10 hari Ya Dimana Tubuh si ibu Yang tadinya Sebelum hamil Fit-fit aja Sekarang ada Bayi di dalam Ya Atau janin Yang di dalam perutnya Sehingga perutnya Harus membesar Ya Ditambah lagi Hormon-hormon Di tubuhnya Ya Akan bergeculak Karena dia Bawa Bawa perutnya Yang besar Kan berat Untuk jalan-jalan Kemana Ditambah lagi Janin itu kan Dari hari ke hari Bulan ke bulan Ya Nah itu bertambah Berat Ya kan Nah itu mas Ditambah lagi Kalau ada Infeksi Nah itu yang bahaya Lagi Ya Apalagi virus Covid Infeksinya Ya Dimana belum ada Obatnya Ya kan Makanya Pemerintah sangat Memprioritaskan nih Pada ibu hamil Ya Sejak tanggal 2 Agustus 2021 Ini Pemerintah sudah Memperbolehkan ibu hamil Untuk divaksinasi mas Karena sebelumnya kan Banyak pro dan kontra Mas Ibu hamil Nggak boleh divaksin Karena alasan Ya Si Janin Apa semuanya ya Nah Tapi sekarang Sudah Bukan di Indonesia Di seluruh dunia ya Sudah memberikan Pengumuman ya WHO pun juga Sudah memperbolehkan ya Nah Jadi mereka sudah Meneliti juga Oh vaksinasi itu Keuntungannya Manfaatnya lebih besar nih Buat ibu hamil Dibanding ibu hamil Yang tidak divaksin nih mas Ya Kenapa Karena kalau ibu hamil Yang tidak divaksin Dia akan lebih berbahaya Ya Jadi Fortality rate Atau Angka kematiannya Itu akan lebih tinggi Yang tidak divaksin Daripada yang divaksin Amil Tetap divaksin Nah Oke Untuk Vaksinasi sendiri dok Ibu hamil Yang Cocok Atau Sudah boleh divaksinasi Syarat-syaratnya Tidak sih dok Untuk ibu hamil Sudah terpebolekan itu Ya Pasti mas Pasti ada syarat-syaratnya Jadi tidak semua ibu hamil Langsung divaksin Begitu aja mas ya Karena kan seperti Orang yang bukan hamil aja nih Ya Orang yang mempunyai penyakit Komorbid Ya Oke Atau penyakit penyata sebelumnya Itu pun Kalau memang dia ada penyakit Seperti asma Hipertensi Diabetes Ya Jantung dan sebagainya Itu pun juga akan Dipertimbangkan Untuk vaksinasi Oke Jadi boleh ya Harus ada pengecekan dulu ya dok Jadi harus betul-betul Diperiksa dulu Ya Nah Jadi syarat yang pertama Ya Untuk vaksinasi ibu hamil Itu kehamilannya Itu harus Di atas 12 minggu Atau masukin trimester kedua Ya Nah Itu baru dia boleh Untuk dilakukan vaksinasi Itu yang pertama Kemudian yang kedua Ya Ibu hamil itu Juga kalau mau divaksin Tubuhnya harus fit Tidak boleh demam Ya Suhu tidak boleh di atas 37,5 derajat Ya Apabila suhu tubuhnya Di atas 37,5 Itu Tidak boleh divaksin dulu ya Ditunda dulu Ya Sampai dia betul-betul Suhunya normal Kemudian Yang ketiga Ya Ibu hamil yang Tekanan darahnya juga mas Lebih dari status 40 per 90 Itu juga Ditunda dulu Vaksinasinya Tensinya tinggi ya Tensinya tinggi Hipertensi ya Karena itu akan mempengaruhi juga Makanya harus diturunkan dulu Tensinya Sampai stabil atau terkontrol Baru boleh untuk divaksinasi Dan kemudian Ibu hamil Pemberian vaksinasi ini Juga menggunakan Kartu kendali khusus Mas Untuk ibu hamil Ya Jadi waktu nanti Dia datang ke pos Vaksinasi Dimanapun Tempat dia tinggal Ya Itu nanti akan dicek Lagi Ya Melalui screening Ya Selining itu Mempanduannya Yaitu memakai kartu kendali Khusus ibu hamil Oke Jadi nanti akan dilihat Apakah si ibu hamil ini Cocok untuk divaksin pada hari itu Atau tidak Gitu Nah Jadi ada tiga pilihan Ya Kalau memang cocok Hari itu juga akan dilakukan vaksinasi Ya Apakah yang tidak cocok Yaitu ditunda dulu Atau memang Yang ketiga Yaitu tidak diberikan vaksin Nah mungkin Kondisi ada penyakit autoimun Atau sebagainya Atau yang lebih berat lagi Komplikasi Termasuk Alergi Vaksinasi Oke Ya Kan ada juga orang yang Alergi vaksin ya mas ya Oke Nah ini yang berbahaya juga Oke kita harus Menghindari lah Seperti hal-hal ini Taunya dari mana dok kita Itu alergi vaksin atau enggak Ya Kalau misalnya Alergi dingin Biasanya kan Merah-merah Kulitnya gitu kan Kalau misalnya Kayak sinus gitu kan Alergi debu gitu-gitu ya Tapi kalau misalnya Alergi vaksin Taunya gimana dok? Ya biasanya Alergi vaksin Ini akan Cepat kejarannya ya Oke Beberapa menit Makanya Sewaktu Nanti vaksinasi Biasanya kan Pasien vaksin covid Tidak boleh langsung pulang Oh 15 menit Sampai 30 menit Dia tinggal disitu Untuk dievaluasi Atau diobservasi Apakah timbul Ada reaksi Alergi atau tidak Ya kan Jadi disebut Yaitu KIPI ya Kejadian ikutan Dari vaksinasi itu Ya Jadi nanti akan Dilihat mas Jadi Ada enggak sih Alerginya Kalau memang terjadi Alergi Ya langsung akan Dilakukan tata laksana Ya Untuk Alergi itu Supaya enggak Jadi parah Karena kalau alergi Vaksin itu ya Bisa dari Gejala ringan Sampai berat Bahkan fatal Kalau tidak ditangani Dengan tepat Oke dok Jadi sudah jelas ya Tadi untuk vaksinasi Memang disarankan Untuk Ibu hamil Yang memiliki syarat ya dok ya Ibu hamil syarat Sekarang sudah diizinkan Untuk vaksinasi Untuk melindungi Si ibu dan si Calon bayi dok ya Oke dok Tadi terkait Tentang Ibu hamil Yang rantan ya dok ya Kalau yang normal kan Ibu hamil Sangat disarankan Untuk kontrol Kontrol Apa Tentang perkembangan janinnya Itu dikhawatirkan Yang resiko tinggi Itu harus merendah Nah Kalau di masa pandemi ini Saran dokter Seperti apa nih Untuk Apa Pengecekan Kandungan itu Jadi Ibu hamil kan Pasti harus kontrol Ke dokter kandungan Ya Itu harus wajib Karena untuk mengetahui Tumbuh kembang Dari si janin itu Tumbuh kembangnya Mengarah kemana nih Normal atau tidak nih ya Karena kalau Si janin itu Tumbuhnya tidak normal Ya Bahan berkembangnya Tidak normal Otomatis dokter kandungan Akan memberikan Keputusan Untuk Tidak Dilahirkan Bayinya Ya kan Atau Gimana ya Pasti akan Lebih tahu dokter kandungan Ya Terus kemudian Kalau memang Janinnya Tumbuh kembangnya normal Ya Pasti akan Tetap dipelihara Ya Dokter kandungan Akan memberikan nutrisi Menjaga kandungannya Supaya tetap baik Sampai proses Persalinan nanti Gitu Ya Untuk Pemeriksaan sendiri Ya Atau disebut Anti natal care Ya Anti natal care Itu bisa dilakukan Untuk kandungan Baik itu juga bidan Ya Jadi Untuk trimester awal Biasanya Bisa Satu kali Itu cukup Karena kandungannya Masih kecil Ya Tapi kalau sudah Masukin trimester dua Itu sebaiknya dua kali Ya Dan kalau sudah masukin Trimester ketiga Ya Itu lebih sering lagi Mas Lebih sering Bisa tiap Dua minggu Ya Atau satu minggu Sekali Dia akan kontrol Ya Seperti biasanya Pada usia 28 minggu Periksa 32 minggu Periksa 36 minggu Periksa Nah nanti Kalau sudah di 37 minggu Baru seminggu sekali Karena dia mendekati Masa-masa proses Persalinan Kelahiran Takut maju ya Kelahiran Ya Karena kan si janin kan Berkembang terus Makin besar Makin besar Makin besar Nah itu kan Harus siap gak nih Untuk dilahirkan Ya kan Nah itu harus perlu Persiapan semuanya itu Jadi gak bisa Tanpa persiapan ya Mas ya Karena untuk Keselamatan si bayi Dan si ibu juga Gitu Dan itu akan memperkecil Resiko untuk Apalagi di masa pandemi ya Memperkecil Terjadinya komplikasi Pada kehamilan Oke Karena kehamilan itu Banyak komplikasinya juga Mas Gitu mas Oke berarti Saran dokter Walaupun sedang wabah Pandemi seperti ini Tetap Wajib untuk Kontrol ya Oke Iya betul Tetap wajib kontrol Untuk mengetahui Perkembangan janinnya Normal atau Memang butuh Penanganan ya dok ya Gitu oke Berarti mungkin Bagi Pemirsa Bisa Diakalin dok ya Mungkin Kalau ke dokter Kandungan Bisa membuat janji Lebih dulu ya Supaya tidak Mengantri Kalau bisa daftarnya Lebih awal Sehingga Dapat nomor rantir Yang awal Sehingga tidak perlu lama Di rumah sakit ya dok ya Betul Oke Lalu dok terkait Covid dan Ibu hamil Apakah ketika Ibu hamil itu Terinfeksi Covid Apakah sudah pasti Anaknya juga terinfeksi dok Oh ya Jadi kan Aliran darah Ibu dan janin Itu kan menjadi satu Iya Jadi Aliran darah jadi satu Apabila dia terinfeksi Si ibu ini terinfeksi Covid Otomatis si janinnya Juga akan terinfeksi Oh oke Dan itu akan Pasti yang mengganggu Pertumbuhan dan perkembangan Si janin itu sendiri Kalau ada infeksi Ya Yang ditakutkan Apakah si janin itu Tumbuhnya menjadi cacat Atau sampai meninggal Gitu di dalam kandungan Ya kan Nah Itu kan Yang sangat disayangkan Ya kan Jadi sangat rawan sebenarnya Iya Sangat rawan Nah Makanya Itu di masa pandemi ini Ya Ibu hamil harus betul-betul Waspada ya Harus bisa menjaga diri betul Ya Ya jangan sampai Terinfeksi Covid-19 ini Pada masa pandemi ini Ya Ya Apalagi Belum lagi Komplikasi yang lain Ya Apabila si ibu hamil ini Mempunyai komorbid Nah itu Lebih berat lagi Pastinya Gitu Oke berarti Untuk ibu hamil Ditahan-tahan dulu Kalau mau jalan-jalan Kan kadang Kalau ibu hamil Oh pingin ini Pingin ke sana Atau pingin makan ini Pingin ke sana Ngidem ya mas ya Ngidem Ya betul Bahasa ngidem ya Nah itu sulit nih mas ya Sulit Ngidemnya Di rumah dong Bisa kemana-mana gitu kan Ya mungkin Ya mungkin bisa-bisa aja Tapi protokol kesehatan Tetap utamakan Dulu nomor satu Ya Apabila memang Kepingin Mungkin boleh-boleh aja Tapi protokol kesehatan Harus diutamakan Ya Terutama menjaga jarak Memakai masker Mencih tangan Ya Itu paling penting Mungkin utamanya Hindari kerumunan ya Duk ya Betul Dengan protokol yang baik Juga tidak ke tempat yang terlalu ramai Duk ya Yang meningkatkan resikonya Betul Oke Duk kalau tadi kita sudah bahas Resikonya Kita sudah bahas Bahayanya Untuk ibu hamil Dan Calon bayinya Duk ya Janinnya Nah Ada gak sih caranya Duk untuk mencegah Sebenarnya ibu hamil ini Terhindar dari COVID-19 Hmm Jadi ibu hamil untuk Terhindar dari COVID-19 Ya itu tadi mas Yang pertama Memang harus Lakukan protokol kesehatan Ya Kemudian Yang kedua itu Vaksinasi ya Vaksinasi tadi ya Penting ya Nah karena Kenapa Semua negara Mewajibkan Vaksin ya Termasuk Indonesia Tujuannya Supaya timbul Heart Immunity Ya Dari populasi itu 70% Ya populasi itu Apabila sudah Divaksin Akan bisa menimbulkan Heart Immunity Ya Kalau tadi Mas lihat ya Update Dari data yang kita Dapatkan 1 Agustus 2021 Ya data Target Sataran Negara kita Dari 208 juta Penduduk lebih ya Itu harus Diberikan Vaksinasi Tetapi Pada saat ini Vaksinasi pertama Hanya 47.000 Lebih ya 500-an ya Yang sudah Mendapatkan Vaksin Kemudian Vaksin keduanya Baru 20.000an Ya artinya kan Belum sampai Mencapai 70% Masih jauh nih Kita Makanya itu Resiko-resiko Terjadi infeksi Covid Di negara kita Masih tinggi nih Gitu Ya makanya Harus benar-benar Protokol kesehatan Dilakukan Vaksinasi Juga Kalau bisa Diberikan Pada ibu hamil Kemudian Si ibu hamil Juga selalu Menjaga Kebersihan Menjaga Kandungannya Kemudian Memakan Nutrisi Gisi yang Baik Istirahat Yang cukup Kemudian Harus Mengetahui Apa aja Infeksi yang Berbahaya Bagi kandungannya Jadi bukan hanya Covid aja Karena ibu hamil Ada beberapa infeksi Kehamilan lain lagi Yang cukup berbahaya Seperti Toxoplasma Rubela Sitomeca Virus Sifilis Itu bisa Menginfeksi Pada kandungannya Dan bisa Mengatakan Kecacatan pada Si janin Nantinya Jadi Itu Dan harus Hindarilah Seperti Kalau punya Hewan peliharaan Ada kotoran Hewan Hindari Juga Terus Terus Dijual Dijual Di pasaran Untuk ibu hamil Untuk ibu hamil Untuk Apa namanya Perkembangan Janin Dan lain-lain Sebenarnya Nutrisi Utamanya Untuk Ibu hamil Itu Ibu hamil Nutrisi Yang dibutuhkan Seperti Vitamin A Vitamin B Vitamin C Vitamin D Vitamin K Semua vitamin Pasti dibutuhkan Kemudian Tidak lagi Mineral Mineral pun Dibutuhkan Juga Seperti Kalsium Itu Sangat penting Buat Tumbuh Tulang Si bayi Juga Tulang Si ibu Juga Kalsium Hosfor Natrium Kalium Juga penting Sebelum Lagi Sink Selenium Dan lain Sebagainya Banyak Sekali Ditambah Lagi Asam Polat Juga penting Untuk Kembang Janin Tadi Banyak Berarti Nutrisi Yang Wajib Dikonsumsi Untuk Ibu hamil Dimana Untuk Kesehatan Ibunya Kesehatan Janin Baik Untuk Peningkatan Imun Untuk Terhindar Dari COVID-19 Nah Kalau Misalnya Sayuran Buah Pasti Wajib Ibu hamil Nah Kalau kita Butuh Boosting Atau Butuh Food Supplement Dimana Untuk Dikonsumsi Oleh Ibu hamil Juga Nutrisinya Yang tepat Dokter Sarankan Produk Apa Untuk Ibu hamil Terutama Di masa Pandemi Seperti ini Jadi Makanan Pelengkap Makanan Penunjang Atau Food Supplement Ini memang Diperlukan Sekali Pada Masa Pandemi Mungkin Sayuran Buah-buahan Mungkin Masih Kurang Cukup Boleh Ditambahkan Food Supplement Carilah Food Supplement Yang betul Tepat Manfaatnya Fungsinya Yang pasti Keamanannya Untuk Dikonsumsi Dalam Jangka Panjang Karena Food Supplement Ini Pasti Mempengaruhi Proses Metabolisme Tubuh Kita Proses Tubuh Kembang Apalagi Ibu Hamil Ini Semuanya Akan Berpengaruh Dari Pertumbuhan Janin Perkembangan Janin Sistem Hormonal Sistem Regenerasi Sel Dalam Tubuh Ini Sangat Penting Sekali Sangat Banyak Menyerang Dalam Tubuh Makanya Itu Diperlukan Antioksiden Penting Oke Sebelumnya Mau info dulu Untuk Para Pemirsa Jika Ada Yang Mau Bertanya Boleh Kirimkan Langsung Melalui Chat Di FB live Nanti Beberapa Pertanyaan Bisa Dijawab Oleh Mengenai Topik Kali Ini Yaitu Waspadai Covid Bagi Ibu Hamil Oke Kita Balik lagi Ke Tema Yang Tadi Nah Kalau Rekomendasi Dokter Food Supplement Apa Yang Baik Dikonsumsi Untuk Pemirsa Di rumah Food Supplement Yang Suka Yaitu Chlorofil Dari Katanya Chlorofil Artinya Sat Hijau Daun Kita Harus Tahu Sati Jauh Daun Rantai Makanan Top Peringat Atas Dari Sistem Kehidupan Di Muka Bumi Ini Dengan Adanya Chlorofil Sati Jauh Daun Itu Dia Bisa Memberikan Kehidupan Bagi Semua Populasi Yang Ada Di Dunia Ini Menjadi Hidup Mas Ini Makanan Yang Paling Penting Di Dalam Ekosistem Dunia Ini Hadus Ada Chlorofil Chlorofil Ini Ada Suplemen K Liquid Chlorofil Mas Dari Daun Alfa Ini Yang Saya Suka Dari Bapak Tanaman Ini Banyak Sekali Nutrisinya Ada 60 Jenis Nutrisi Di Dalam Ditambah Lagi Empat Kali Lipat Kekuatan Chlorofil Ini Sangat Bagus Sekali Buat Antioxidan Buat Multivitamin Multimineral Dalam Tubuh Kita Padahal Lagi Pada Masa Pandemi Ini Banyak Sekali Kandungan Seperti Tadi Saya Sebutkan Vitamin C Vitamin B Vitamin A Belum Lagi Mineral Mineral Di Dalam Seperti Sink Yang Kita Butuhkan Pada Pandemi Ini Dan Manfaat Chlorofil Ini Bagus Sekali Dia Bisa Mendetoks Racun Dalam Tubuh Karena Dia Bisa Mengikat Lemak Dan Biasanya Toxin Toxin Ini Terikat Pada Lemak Dengan Chlorofil Ini Bisa Mengikat Lemak Mengekskresi Lemak Yang Mengandung Toxin Supaya Keluar Dalam Tubuh Melalui Bukung Besar Bukung Kecil Dan Berkeringat Ini Sangat Bagus Tambah Lagi Dengan Begini Dia Mengurangi Paparan Radikal Bebas Juga Antioxidan Tinggi Betul Antioxidan Ditambah Lagi Di Chlorofil Ini Dia Strukturnya Hampir Mirip Dengan Hemoglobin Sel Darah Merah Kita Sehingga Bisa Meningkatkan Pasokan Oksigen Di Dalam Darah Kita Sangat Bagus Bagi Orang Yang Anemia Seperti Wanita Apalagi Bu Hamil Sangat Bagus Sekali Untuk Perkembangan Dalam Kandungannya Bisa Menambahkan Pasokan Oksigen Buat Janin Dan Ibu Sangat Luar Biasa Kekorofil Terutama Tadi Untuk Ibu Hamil Untuk Meningkatkan Tadi Sedara Merah Karena Sering Anemia Biasanya Lalu Juga Tadi Untuk Stamina Lalu Untuk Detoks Untuk Membuang Lemak Kalau Saran dari Dokter Kalau Kekorofil Untuk Ibu Hamil Konsumsinya Berapa Kali Dan Kapan Dok Terutama Ibu Amil Cukup Sehari Satu Kali Slocki Disampur Air Putih Air Putih Kurang Lebih 250 Cc Kemudian Dikonsumsi Dikonsumsi Sebelum Makan Atau Setelah Makan Tidak Masalah Kapan Dok Masita Pagi Siang Malam Atau Bebas Sebenarnya Bebas Kalau Mau Bagus Pagi Lebih Bagus Sebelum Mulai Aktifitas Karena Di Dalam Klorofil Ini Mengandung UIA Universe Indus Energi Memberikan Energi Dan Memacah Molekul Molekul Dalam Tubuh Kita Menjadi Lebih Kecil Supaya Penyerapan Dalam Tubuh Kita Nutrisi Yang Kita Konsumsi Akan Diserap Lebih Mudah Lagi Oke Berarti Klorofil Ini Wajib Dikonsumsi Untuk Ibu Hamil Di Masa Pandemi Seperti Ini Oke Untuk Selain Klorofil Apalagi Ini Produk Yang Dokter Sarankan Dikonsumsi Untuk Ibu Hamil Kalau Saran Saya Berikutnya Yaitu Spirulina Mungkin Mas Pernah Dengar Spirulina Pernah Dengar Gang Duk Ya Dia Dari Gang Hijau Biru Yang Ada Di Lautan Kalau Kita Di Laut Suka Lihat Hijau Biru Biru Dari Atas Itu Karena Dari Gang 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 Itu Sangat Bagus Dan Ini Salah Satu Makanan Buat Para Astronot Juga Jadi Astronot Yang Keluar Angkasa Dari Bumi Makanannya Kalau Di Luar Angkasa Tidak Mungkin Bawa Sayur Nasi Sayur Alap Di Dalam Pesawat Yang Tidak Terlalu Besar Bisa Berbulan Bulan Di Sana Konsumsinya Apa Yaitu Spirulina Ini Sangat Bagus Sekali Spirulina Nutrisi Gisinya Sangat Tinggi Bagus Sekali Selain Untuk Energi Protein Protein Di Dalam Untuk Merangsang Otot Perkembangan Tulang Untuk Meregedral Sel Sangat Bagus Sekali Spirulina Jadi Usah Meningkatkan HB Membantu Meningkatkan Sistem Imunitas Membantu Oke Berarti Sangat Baik Di Konsumsi Di Masa Pandemi Ini Betul Oke Kalau Minumnya Dicampur Korofil Boleh Dok Ya Spirulina Dicampur Korofil Gimana Dok Boleh Biar Ada Manis Manis Boleh Sedikit Tapi Kalau Mau Terpisah Lebih Baik Karena Di Dalam Spirulina Sendiri Mengandung UAE Supaya UAE Bekerja Lebih Maksimal Sebaiknya Klorofil Dikonsumsi Pagi Hari Spirulina Dikonsumsi Sore Hari Jadi Lebih Bagus Jadi Tubuh Tetap Membunyai Stamina Yang Cukup Dalam Sehari Hari Oke Korofil Korofil Diminum Diminum Pagi Spirulina Sore Ya Oke Jadi Dalam Spirulina Ini Mengandung Hampir Tiga Kali Lipat Seperti Daging Sapi Dan Dua Kali Lipat Dari Kedeli Oke Berarti Nutrisinya Lengkap Ya Spirulina Ini Oke Atau Namanya Sekarang Ketresius Oke Berarti Korofil Sudah Ketresius Sudah Ada lagi Ini dok Yang Penting Untuk Dikonsumsi Oleh Ibu Hamil Ada lagi Mas Yaitu Biasanya Kita Sebut Omega Omega Ikan Omega Omega Tiga Ini Sangat Bagus Sekali Buat Ibu Hamil Ditambah Lagi Ada Squalene Ditambah Lagi Vitamin D Vitamin D Sangat Penting Yaitu Omega Ini Yaitu Dari Minyak Ikan Salmon Orang Pasti Sudah Tahu Minyak Ikan Salmon Manfaatnya Nutrisi Kisinya Baik Sekali Untuk Jantung Dan Pembulu Darah Apalagi Janin Ini Dalam Tumbuh Kembang Semua Pembulu Darah Berkembang Jantung Berkembang Makanya Dia Memerlukan Omega 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 Tiga Ini Akan Membantu Perkembangan Pembulu Darah Dan Jantung Bayi Supaya Si Ibunya Juga Ada Riwayat Sakit Jantung Seperti Darah Tinggi Pembangkakan Jantung Itu Bagus Sekali Omega Tiga Dan Squalene Sendiri Manfaatnya Itu Akan Meningkatkan Pasokan Oksigen Juga Dalam Tubuh Jadi Bukan Si Ibu Tapi Si Bayi Akan Ditingkatkan Pasokan Oksigen Itu Dan Vitamin D Itu Memantung Apabila Terjadi Peradangan Antiflamasi Dan Memantung Untuk Imunoregulasi Yaitu Memantung Meningkatkan Sistem Imunitas Dalam Tubuh Si Bayi Dan Si Ibu Juga Supaya Tidak Mudah Virus Apapun Termasuk Oke Berarti Omega Squalene Untuk Ibu Untuk Keadaan Orang Dari COVID-19 Ya Iya Betul Oke Jadi Sangat cocok Omega Squalene Dikonsumsi Untuk Nutrisi Si Ibu Dan Nutrisi Si Calon Bayi Sehingga Ibunya Sehat Anaknya Sehat Lalu Kalau konsumsinya Saran dokter Gimana Untuk Omega Kalau Omega Yang konsumsi Si Ibu Hamil Cukup Sehari Sekali Sampai Dua Kali Juga Boleh Cuma Ingat Kalau Memang Sudah Mendekati Trimester 8 Bulan Ke Atas Sebaiknya Dihentikan Dulu Karena Dia Akan Memasukkan Masa Persalinan Masa Persalinan Sifat Dari Omega Ini Mengincerkan Darah Nanti Persalinan Pasti Terjadi Bleeding Atau Darahan Yang Ditakutkan Darahnya Makin Encer Jadi Banyak Darahnya Sehingga Di atas Usia 8 Bulan Ke Atas Sebaiknya Dihentikan Dulu Nanti Kalau Sudah Selesai Dari Masa Persalinan Baru Dilanjut Lagi Masalah Jadi Masa Menyusui Boleh Konsumsi Lagi Itu Lebih Bagus Untuk Menulis Anak Betul Berarti Tadi Untuk Omega Minumnya Sehari Sekali Cukup Untuk Ibu Hamil Nanti Ketika Masuk Trimester Tiga Atau Kedelapan Bulan Berarti Stop Dulu Omega Berarti Minumnya Corofil Sama Caterasius Untuk Trimester Akhir Atau Persiapan Kepersalinan Jadi Ntar Dihentikan Dulu Omega Sekuanya Konsumsi Klorofil Dan Caterasius Secara rutin Sampai Ke Masa Kelahiran Nanti Setelah Pasal Menyusui Berarti Boleh Kembali Dikonsumsi Semuanya Lagi Oke Dok Ini Luar Biasa Dari Dokter Tadi Penjelasan Mengenai Resikonya Lalu Penjelasan Tentang Nutrisi Lalu Juga Tentang Produk Produknya Oke Mbak Isti Sudah Ada Sudah Sudah Kita Masuk Kedalam Sesi Tanya Jawab Dulu Kita Akan Menerima Pertanyaan Dari Para Pemirsa Yang ada Di Rumah Oke Dari Tin Orner Tokokinawa Produk Apa Saja Yang Cocok Rekonsumsi Ibu Hamil Selain Klorofil Dan Omega Di Masa Pandemi Oke Mungkin Selain Klorofil Omega Dan Tresius Ya Ini Suma Tiga Mungkin Ada Masa Pandemi Susu Kolostrum Sangat Bagus Susu Skim Ya Susu Skim Kolostrum Itu Dipe Bagi Ibu Hamil Karena Di Dalam Susu Nutrisinya Cukup Kompleks Ya Multivitamin Mineral Itu Bagus Bagus Untuk Tumbuk Kembang Janin Dan Si Ibunya Juga Jadi Sebaiknya Kalau Susu Itu Apalagi Ibu Hamil Ini Kadang Kesulitan Makan Ya Mas Karena Perutnya Makin Besar Mual Mual Muntah Pada Trimester Awal Pada Ibu Hamil Sering Terjadi Mual Muntah Atau Yang Kita Sebut Hiper Amesis Grifor V Darum Terjadi Efek Dari Mual Muntah Yang Sangat Berlebihan Pada Trimester Awal Biasanya Nah Itu Kan Otomatis Asupan Makanan Si Ibu Kurang Sedangkan Si Bayi Membentukkan Nutrisi Yang Cukup Banyak Nah Itu Dibutuhkan Susu Karena Bentuknya Cair Hanya Cukup Diminum Dan Sudah Memenuhi Kebutuhan Nutrisi Tubuh Si Ibu Dan Si Bayi Bisa Dikonsum Sehari Tiga Kali Susu Kolostrum Itu Ya Bisa Susu Kolostrum Boleh Dicampur Dengan Ketrisius Atau Spirulina Tadi Mas Nah Karena Susunya Rasanya Hambar Sedangkan Spirulina Atau Ketrisius Rasanya Agak Manis Untuk Mengurangi Rasa Hambar Itu Biar ada Rasa Manis Bisa Dicampur Nah Itu Boleh Oke Lebih Bagus Atau Kalau Memang Tidak Mau Spirulina Bisa Dicampur Kita Madu Murni Mengandung Royal Jelly Dan Ekstrak Buah Itu Boleh Dikonsumsi Jadi Susu Kolostrum Diberikan Madu Untuk Rasa Manis Itu Akan Nikmat Juga Oke Jadi Jangan Pakai Gula Ya Betul Gula Pemanis Berarti Pemanis Alami Tadi Bisa Dari Ketrisius Jadi Dapat Manis Dapat Juga Manfaat Dengan Kihani Fafin Dapat Ras Lalu Juga Dapat Nutrisinya Dari Royal Jelly Dan Ekstrak Buah Manisnya Dapat Nutrisinya Dapat Bukan Cuman Manis Doang Ada Kandang Untuk Manis Doang Oke Ada Lagi Kakak Isti Oke Dari Nur Hidayati Tanya Apa Benar Ketika Ibu Mengandung Positif COVID-19 Bagi Kandungannya Ikut Positif Oh Tadi Dijawab Kayak Ini Wala Mungkin Bisa Dijelaskan Sekali Lagi Mengenai Apakah Ibunya Yang Positif Nanti Anaknya Juga Positif Jadi Pada Ibu Hamil Ini Apabila Ibunya Positif Karena Virus Ini Hidupnya Di Media Biasanya Dari Lendir Dia Masuk Dalam Darah Kalau Darah Si Ibu Ada Namanya Virus COVID-19 Otomatis Darah Dijanin Pun Pasti Ada Karena Ukuran Virus Sangat Kecil Sekali Tetapi Dalam Saat Ini Kita Tidak Bisa Membuktikan Si Janin Dicek Jadi Tidak Bisa Dilakukan Antigen Bisa Dilakukan PCR Karena Di Dalam Perut Itu Masih Belum Bisa Dibuktikan Berdasarkan Logika Semua Data Medis Kemungkinan Besar Terinfeksi Juga Karena Dalam Darah Semuanya Menyatu Cuma Memang Janin Tidak Bisa Dicek Si Ibu Si Ibunya Bisa Diswap Antigen Atau Di PCR Dia Positif Si Ibu Otomatis Kemungkinan Janin Juga Positif Tetapi Kalau Pada Masa Persalinan Nanti Ini Yang Membedakan Persalinan Misalkan Ibunya Terinfeksi Covid Nanti Lahir Nah Sewaktu Lahir Tergantung Si bayi Itu Bisa Kena Bisa Enggak Juga Jadi Kalau Memang Masa Infeksi Dari Covid Sudah Selesai Pada Masa Ibu Karena Covid Ini Biasanya Masa Infeksinya Dalam Waktu Kurang Lebih 14 Hari Setelah 14 Hari Biasanya Virus Itu Hilang Nah Biasanya Kalau Memang Sudah Lebih Lebih 14 Hari Terus Setelah Proses Persalinan Otomatis Si bayi Pun Sudah Tidak Ada Virus Lagi Karena Sudah Hilang Dan Sudah Timbul Antibody Buat Si bayi Dan Si ibu Gitu Jadi Kalau Ketika Dalam Kandungan Itu Tidak Bisa Secara Logika Karena Apa yang Dimakan Ibu Apa Yang Dikonsumsi Ata Mengalir Itu kan Ada Kemungkinan Positif Tapi Saat Melahirkan Ada Kemungkinan Dia Positif Atau Tidak Tergantung Dari Masa Inkubasi Si Virus Masa Perjalanan Dari Virus Sudah Sampai Ke Bayi Atau Belum Atau Sudah Selesai Atau Belum Jadi Kalau Sudah Selesai Sudah Sembuh Otomatis Si Bayinya Akan Negatif Walaupun Mungkin Si Ibunya Diperiksa Masih Bisa Positif Karena Semua Tergantung Dari Sistem Imun Oke Berarti Jelas Tadi Pertanyaan Ibu Hamil Apakah Anaknya Jukup Positif Atau Bisa Negatif Ada Lagi Satu Lagi Boleh Dari Wawode Sulastri Dok Mereka Tanya Untuk Ibu Hamil Yang Lagi Batuk Produk Yang Baik Dikonsumsi Bumil Saat Masih Trimester Awal Jadi Masih Kehamilan Awal Dan Dia Batuk Batuk Saran Dokter Konsumsi Apa Jadi Ibu Hamil Batuk Yang Dikonsumsi Kalau Batuk Memang Harus Konsultasikan Ke Dokter Kandungan Yang Pertama Batuk Itu Penyebabnya Apa Apakah Virus Apakah Bakteri Atau Alergi Karena Kita Harus Cari Penyebabnya Dulu Kemudian Kalau Batuk Ibu Hamil Yang Paling Sering Terjadi Kekeringan Di Dalam Rongga Mulut Jadi Si Ibu Minum Yang Pertama Yang Kedua Si Ibu Ini Tinggal Di Ruangan Yang Dingin Ase Dingin Sehingga Penguapan Tinggi Mulut Juga Kering Ini Muda Dehidrasi Jadi Kekurangan Asupan Cairan Yang Mempengaruhi Si Ibu Ini Gampang Sekali Batuk Ditambah Lagi Makanannya Juga Kalau Dia Banyak Makan Gorengan Pedas Pedas Ini Juga Mempengaruhi Batuk Juga Karena Namanya Pedas Gorengan Gatel Luka Di Dalam Penggorokan Kita Juga Kalau Terlalu Banyak Jadi Harus Tahu Kurangin Makanan Pedas Makanan Goreng Goreng Minyak Terus Kemudian Banyak Cairan Perbanyak Cairan Dengan Banyak Minum Banyak Makan Buah Jangan Sampai Kurang Cairan Itu Yang Paling Penting Yang Tertama Yang Tadi Saya Bilang Klorofil Kalau Emang Lagi Enggak Enak Penggorokan Mulut Batuk Ibu Amir Sebaiknya Kumur Kumur Dengan Klorofil Oh Kumur Kumur Karena Dalam Klorofil Ini Ada Sifat Detox Detox Antiseptik Sangat Bagus Untuk Membunuh Kuman Di Dalam Mulut Setelah Propolofil Boleh Ditambahkan Propolis Jadi Propolis Boleh Diteteskan Di bawah Lidah 5 Sampai 10 Tetes Untuk Memberikan Rasa Tenggorokan Supaya Lebih Lengga Enak Berarti Tadi Saran Dokter Perbanyak Cairan Makan Makan Pedas Gorengan Dan Lain Lain Lalu Kostopsi Korofil Dan Propolis Untuk Membantu Mengatasi Batuk Terutama Di Ibu Hamil Tadi Oke Sudah Oh Ada Satu lagi Dokter Ada Satu lagi Pertanyaannya Boleh Kak Isti Dari Ibu Sumarni Kalau Ibu Hamil Yang Sudah Terinfeksi Solusinya Gimana Dok Oh Sudah Dia Lagi Sekarang Dari Masa Kamu Hamilan Terinfeksi Nah Apa Ini Yang Harus Dikonsumsi Dok Kota Pencegahan Kalau Misalnya Sudah Terinfeksi Keburu Kena Covid Apa Tambahannya Dok Untuk Supaya Segera Negatif Jadi Pada Ibu Hamil Yang Saya Tadi Sudah Katakan Di Awal Mas Risiko Terinfeksi Covid-19 Pada Ibu Hamil Cukup Tinggi Resikonya Bahkan Sampai Terjadi Fatality Yaitu Kematian Yang Cukup Tinggi Juga Ibu Hamil Semua Sistem Immun Banyak Menurun Untuk Pertumbuhan Janin Makanya Apabila Ibu Hamil Sudah Terinfeksi Harus Dilihat Lagi Gejalanya Kalau Dia Terinfeksi Gejalanya Dari Ringan Sedang Atau Sampai Berat Kalau Memang Gejalanya Ringan Sampai Sedang Dia Bisa Isoman Isolasi Mandiri Di Rumah Banyak Perbanyak Vitamin Konsumsi Vitamin Istirahat Makan Nutrisi Gizi Yang Baik Kalau Memang Ada Gejala Minum Obat Sesuai Dengan Gejala Dia Kalau Memang Ada Panas Atau Demam Minum Obat Penurun Panas Atau Demam Kalau Memang Ada Infeksi Yang Lain Seperti Batuk Minum Obat Batuk Obat Pilok Kalau Memang Dibut Antibiotik 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 Boleh Konsumsi Dan Kalau Memang Sudah Kasusnya Dari Sedang Sampai Berat Sebaiknya Dirawat Di Rumah Sakit Jangan Di Rumah Karena Kemarin Saya Dengar Berita Banyak Orang Yang Isoman Meninggal Di Rumah Mas Mas Mungkin Dengar Beritanya Itu Kebanyak Sekali Karena Mungkin Ketersediaan Rumah Sakit Yang Penuh Yang Nggak Bisa Lagi Menampung Pasien Pasien Akhirnya Mereka Sudah Pasrah Yaudah Dirawat Di Rumah Tapi Karena Pengobatan Maksimal Akhirnya Meninggal Di Rumah Di Sini Harus Tahu Kondisi Tiap Ibu Hamil Bagaimana Dia Harus Ngecek Makanya Di Rumah Harus Ada Alat Untuk Seperti Tekanan Darah Terus Oksimetri Atau Oksimetri Untuk Melihat Saturasi Oksigen Denyut Jantung Tekanan Darah Itu Paling Penting Untuk Dilihat Memang Kalau Ada Terjadi Peningkatan Tekanan Darah Peningkatan Denyut Jantung Penurunan Saturasi Oksigen Yang Cukup Ekstrim Itu Sebaiknya Tira Rumah Sakit Saja Jangan Menunggu Menunggu Lagi Jangan Takut Takut Lagi Karena Memang Harus Perlu Penanganan Yang Cukup Tepat Kalau Memang Sudah Terinfeksi Yang Paling Penting Itu Berarti Jangan Isoman Aja Sedangkan Kita Tidak Tau Sebenarnya Kita Masuk Kedalam Ringan Sedang Atau Berat Jadi Harus Konsultasi Dulu Kedokter Kalau Misalnya Waktu Menyarankan Kalau Harus Rumah Sakit Berarti Harus Ikutin Rumah Sakit Jangan Malah Isoman Aja Sendiri Takut Berbahaya Seperti Kasus Kasus Yang Banyak Diberita Ya Makanya Itu Seluruh Dunia Dan Pemerintah Indonesia Memprioritaskan Bagi Buah Mil Yang Menyai Risiko Tinggi COVID-nya Makanya Harus Cepat Harus Divaksin Karena Kita Masih Berperang Sama COVID-nya Kita Masih Bertempur Dalam Masa Pandemi COVID-19 Jangan Sampai Peperangan Kita Kalah Dengan COVID-19 Apalagi Pada Ibu Hamil Yang Dia Bebannya Sudah Banyak Imunnya Cukup Lumayan Rendah Nah Itu Harus Cepat Divaksin Supaya Ada Antibody Duluan Nah Kalau Memang Sudah Divaksin Sudah Ada Antibody Dia Terinfeksi Paling Enggak Gejalanya Tidak Akan Parah Gitu Sampai Berat Gitu Jangan Sampai Meninggal Dan Dia Pasti Bisa Survive Pasti Bisa Hiduplah Artinya Disini Kalau Dia Sudah Divaksin Makanya Ini Pentingnya Vaksin Menimbulkan Tadi Heart Immunity Di Dalam Masyarakat Di Dalam Tiap Individu Juga Supaya Setiap Orang Bisa Memayungi Atau Melindungi Dengan Orang Lain Yang Belum Terpapar Atau Belum Divaksin Juga Gitu Ya Itu Mas Pentingnya Oh Iya Oke Berarti Pentingnya Tadi Vaksinasi Untuk Ibu Hamil Jadi Kalau Sudah Ada Kesempatan Dari Baik Itu Dari Kantor Atau Dari RTRW Tentang Vaksinasi Ibu Hamil Segera Daftar Untuk Membantu Ibu Dan Anak Dan Membantu Pemerintah Untuk Melawan Covid-19 Supaya Segera Beres Oke Ada Info Juga Tadi Dari KK Isti Untuk Penanya Terpilih Nanti Akan Dipilih Oleh KK Isti Dari Manajemen Keling Yang Terbaik Akan Mendapatkan Hadiah Nanti Akan Dikontak Langsung Oleh Admin Untuk Follow Up Seperti Apa Jadi Silahkan Ditunggu Saja Oke Kita Masuk Ini Do Ke Pengunjung Acara Dimana Sangat Penting Bagi Kita Semua Bagi Terutama Ibu Hamil Untuk Menjaga Kesehatan Untuk Menjaga Protokok Kesehatan Untuk Selalu Diterapkan Dan Juga Jangan Malas-malas Untuk Tingkatkan Nutrisi Dalam Tubuh Jangan Malas-malas Untuk Konsumsi Food Supplement Dimana Itu Sangat Penting Dan Terbukti Untuk Meningkatkan Imunitas Dan Mengurangi Risiko-risiko Terutama Pada Ibu Hamil Yang Lentan Terhadap COVID-19 Dan Bahaya Bagi Si Calon Bayi Jadi Jangan lupa Tetap Stay at Home Lalu Juga Konsumsi Food Supplement Dan Nutrisi Yang Cukup Lalu Juga Hindari Mobilitas Jangan Keluar-keluar Dan Insyaallah Kita bisa Melewati Pandemi Ini Dan Segera Menjauh Normal Ya Baik Kami Undur Diri Saya Dedy Abu Syukur Dan Dr. Sugi Artung Terima kasih Semuanya Saya Mengucapkan Terima kasih Bada Semua Masyarakat Indonesia Semoga Kita Bisa Mengakhiri Masa Pandemi Ini Cepat Amin Oke Baik Semua Terima Kasih Sudah Menyaksikan Acara Ini Dari Awal Hingga Akhir Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Dan Segera Sehat Semua Segera Beres Pandemi Sudah Cukup Lama Hampir Dua Tahun Segera Sehat Selalu Terima Kasih Dari Kami Berdua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pernahkah Anda Mengetahui Berapa Jumlah Toksin Di Dalam Tubuh Anda Penyakit Penyakit Kronis Bermula Karena Adanya Penumpukan Racun Di Tubuh Kita Salah Satu Sumber Alam Yang Dapat Membantu Meningkatkan Kesehatan Adalah Klorofil Daun Alfalfa Yang Memiliki Jumlah Nutrisi Yang Mencapai Empat Kali Lipat Dari Tanaman Biasa Memiliki Kemampuan Sebagai Detoksifikasi Membuang Racun Dari Dalam Tubuh Meningkatkan Jumlah Oksigen Di Dalam Tubuh Mengandung Lebih Dari 60 Nutrisi Yang Bermanfaat Dalam Menjaga Sistem Organ Tubuh Manusia K-Liquid Klorofil PT Keling Indonesia Mengandung Ekstrak Daun Alfalfa Konsumsi Secara Rutin K-Liquid Klorofil Untuk Menjaga Meningkatkan Dan Mempertahankan Kesehatan Anda Kesehatan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton